Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Jadi ketika teman-teman memahami targeting yang baik Maka teman-teman pasti iklannya akan mengalami hal yang bagus Dan kemudian satu lagi selain dari targeting adalah di konten Jadi kekuatan konten itu adalah hal utama Karena ketika teman-teman beriklan Maka iklan yang akan dilihat sama audiens itu seberapa detik Jadi dipastikan kontennya itu memang betul-betul yang cocok dan bagus Nah indikator bagusnya gimana Kalau misalnya di Facebook Ads itu tentu di angka true fly-nya Berapa persen kemudian dari seberapa bagus interaksi yang dibangun Comment dan like atau share kayak gitu Nah jadi di dua hal ini sebetulnya yang perlu teman-teman kuatkan Jadi sebetulnya teknik Facebook Ads itu dari dulu sampai sekarang itu sama aja Hanya yang membedakan adalah kekuatan konten dan targeting yang tepat Jadi perlu teman-teman yang harus dipelajari itu disitu Jadi gimana sih cara supaya targeting Yaitu kita di posisi adset itu Agar adset itu memang betul-betul memberikan result yang bagus Nah kemudian ada pertanyaan kenapa bisa mahal Karena pertama pemain Facebook Ads semakin banyak Kedua pemain yang sejenis budgetnya lebih tinggi dari teman-teman Jadi dipastikan teman-teman intinya itu ada di adset teman-teman Nah ketika teman-teman misalkan mengalami result yang mahal Artinya boleh jadi dalam waktu tersebut Pemain iklan yang sama gitu ya Sedang juga beriklan dengan budget di atas teman-teman Makanya kenapa kemudian ada Ada teknik memainkan beat gitu ya Nah teman-teman yang menang beat pasti dia yang bagus gitu kayak gitu Nah kemudian salah satu lagi di konten Jadi teman-teman pastikan kontennya yang memang konten yang menarik gitu Itu yang winning tentu harus diuji Jadi ketika teman-teman melakukan iklan tentu harus menguji ads konten gitu ya Jadi ketika buat iklan jangan satu kontennya Tapi banyak gitu ya Biar teman-teman bisa tahu yang mana sih konten yang paling bagus gitu ya Oke jadi prinsipnya gitu guys Iklan itu dari dulu sama gitu ya Yang membeda itu ya teknik dari masing-masing gitu ya Jadi metodenya sih sama sebetulnya Tapi karena semakin lama jam terbang teman-teman beriklan Maka disitu insting teman-teman akan semakin kuat gitu ya Apa yang harus dilakuin Kalau begini harus gimana Nah itu teman-teman punya sendiri sebetulnya Kayak gitu Oke guys jadi mudah-mudahan 3 menit ini bermanfaat Sharing ini Dan jangan sungkan Dan teman-teman jika ingin bertanya silahkan DM Instagram saya Di at Nurdin Herudin Atau mungkin bisa komen gitu ya Jangan lupa support channel ini Semoga bisa capai 100 ribu subscriber pertama Di beberapa bulan ke depan gitu ya Oke sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh